Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung panjang busur pada lingkaran Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya Kita mulai dari contoh yang pertama Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah lingkaran Dan kita beri titik di tengah Ini merupakan titik pusat lingkaran Kita beri nama dengan titik O Kemudian perhatikan disini Ini ada huruf P dan Ki Untuk garis PO ataupun O Ki Ini merupakan jari-jari lingkaran Sedangkan Sisi lengkung P Ki Perhatikan sisi lengkung P Ki Inilah yang disebut dengan busur lingkaran Busur lingkaran ini merupakan bagian dari keliling lingkaran Perhatikan disini Perhatikan disini untuk sudutnya Sudut PO Ki Besarnya 150 derajat Kemudian untuk jari-jarinya 20 cm Kita akan menghitung panjang busur P Ki Untuk menghitung panjang busur P Ki Kita bisa menggunakan rumus yaitu Sudut PO Ki besar sudut ini Per 360 derajat Kemudian dikalikan dengan keliling lingkaran Sekarang kita hitung panjang busur P Ki Kita masukkan sesuai dengan rumusnya Sudut PO Ki Besarnya adalah 150 derajat Maka kita tuliskan 150 derajat Kemudian per 360 Selanjutnya dikalikan dengan keliling Keliling lingkaran Rumusnya adalah 2 kali P kali R Kita tuliskan sesuai dengan rumusnya Berarti disini dikali 2 Selanjutnya dikali P Untuk P ini ada 2 ya Yang pertama yaitu 22 per 7 Kemudian yang kedua yaitu 3,14 22 per 7 digunakan jika jari-jari Ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 Kelipatan 7 itu berarti Penjumlahan 7 secara berulang Atau perkalian 7 ya 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya Sedangkan P 3,14 digunakan jika jari-jari Ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 Sekarang kita perhatikan jari-jarinya disini 20 cm 20 cm berarti bukan kelipatan 7 Maka untuk P nya yang kita gunakan yang ini Yaitu 3,14 berarti dikali 3,14 Kemudian dikalikan dengan jari-jarinya Berarti dikalikan dengan 20 Selanjutnya kita hitung Ini bisa kita hilangkan nolnya ya Nolnya di atas dihilangkan 1 Di bawah juga demikian Sekarang 15 per 36 Ini bisa kita sederhanakan Cara menyederhanakannya adalah Pembilang dan penyebutnya Kita bagi dengan angka yang sama Angka yang bisa membagi keduanya Membagi habis keduanya ya Berarti ini kita bagi 3 sama-sama dibagi 3 Ingat harus dibagi angka yang sama Tidak boleh berbeda Contohnya pembilang dibagi 3 Nanti kemudian penyebutnya dibagi 6 Tidak bisa seperti itu ya Harus sama Sekarang kita hitung 15 dibagi 3 sama dengan 5 Kemudian 36 dibagi 3 sama dengan 12 Maka 15 per 36 Kita sederhanakan menjadi 5 per 12 Kemudian dikalikan dengan 2 dikali 3,14 Kita kalikan menggunakan perkalian susun ke bawah Kita mulai dari belakang Yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8 Selanjutnya 2 dikali 1 sama dengan 2 2 dikali 3 sama dengan 6 Sekarang menjadi 628 Namun perhatikan disini ini adalah Perkalian bilangan desimal Atau perkalian bilangan berkoma Maka jawabannya juga harus koma Cara menempatkan komanya adalah Perhatikan berapa angka di belakang koma Disini komanya kita hitung ada berapa angka Jadi di belakang koma ada 2 angka Maka untuk menempatkan komanya Kita hitung dari belakang Ingat menghitungnya dari belakang Untuk menempatkan koma Berarti 2 langkah dari belakang 1,2 Komanya ada disini Sehingga hasilnya menjadi 6,28 Kemudian disini masih ada 20 Berarti dikalikan dengan 20 Sekarang kita hitung ini bisa kita hitung cepat 6,28 dikali 20 Jadi perkalian desimal Jika dikalikan dengan bilangan Yang belakangnya ada nolnya Ini bisa kita gunakan cara cepat Caranya adalah Nol yang di belakang ini kita hilangkan Kemudian untuk bilangan 6,28 Komanya ini kita geser satu langkah ke belakang Menjadi 62,8 Ingat jika dicoret satu angka nolnya Maka komanya berpindah satu langkah Jika disini ada dua angka nolnya Berarti nanti disini juga Komanya berpindah dua langkah Seperti itu ya Sekarang menjadi 5 per 12 Dikali 62,8 Kita kalikan yang ini saja Langsung kalikan 5 dikali 2 5 dikali 2 sama dengan 10 ya Kemudian baru kita kalikan dengan ini Dikali 62,8 Disini masih ada 12 Berarti per 12 Sama seperti yang ini tadi 6,28 dikali 20 Disini ada angka nol Berarti nolnya kita hilangkan Kemudian koma ini Koma ini kita geser satu langkah ke belakang Jadi komanya berada di belakang 8 Sehingga menjadi 628 Sekarang 1 dikali 628 Sama dengan 628 per 12 Kita akan hitung menggunakan pembagian bersusun ke bawah Kita bagi 628 Dibagi 12 6 dibagi 12 6 tidak bisa dibagi 12 Maka kita gabungkan menjadi 62 Dibagi 12 Perkalian 12 Yang hasilnya 62 Atau mendekati 62 Yaitu 5 Kalikan 5 dikali 12 Sama dengan 60 Kalau di atas kita tuliskan 6 Sudah melebihi ya Karena 6 dikali 12 Sama dengan 72 Jadi Tidak boleh lebih dari 62 Hanya mendekati Selanjutnya kita kurangkan 2 dikurang 0 Sama dengan 2 Kemudian 6 dikurang 6 Sama dengan 0 Karena nolnya di depan Tidak perlu kita tuliskan Sekarang kita bagi kembali 2 dibagi 12 2 tidak bisa dibagi 12 Maka Agar bisa dibagi Kita turunkan Angka yang masih ada Di atas Angka 8 Sehingga 2 nya menjadi 28 Nah ini sudah bisa dibagi 28 Dibagi 12 Perkalian 12 Yang mendekati 28 Yaitu 2 Kemudian 2 dikali 12 Sama dengan 24 Kita kurangkan 8 dikurang 4 Sama dengan 4 Kemudian 2 dikurang 2 Sama dengan 0 Tidak perlu ditulis Karena di depan Bagi kembali 4 Dibagi 12 4 tidak bisa dibagi 12 Nah jika sudah tidak bisa dibagi Dan di atas juga sudah tidak ada angka lagi Maka di belakang 4 ini Kita tambahkan 0 Kemudian di atas Beri koma Sehingga sekarang menjadi 40 Dibagi 12 Kita cari Perkalian 12 Yang hasilnya Mendekati 40 Yaitu 3 Kemudian Kalikan 3 Dikali 12 Sama dengan 36 Kita kurangkan Kita kurangkan Dari belakang 0 dikurang 6 0 tidak bisa dikurang 6 Maka kita pinjam 1 angka Dari 4 4 nya dipinjam 1 menjadi 3 Kemudian 1 yang kita pinjam Sisipkan di depan 0 Sehingga 0 nya menjadi 10 10 dikurang 6 Sama dengan 4 3 dikurang 3 Sama dengan 0 Sekarang bagi kembali 4 Dibagi 12 4 Tidak bisa dibagi 12 Maka kita tambahkan Kembali di belakang 4 0 Sehingga 4 nya menjadi 40 Dan di atas Tidak perlu ditambahkan Koma ya Karena sudah ada koma 40 dibagi 12 Sama dengan 3 Kalikan kembali 3 dikali 12 Sama dengan 36 Kurangkan 0 tidak bisa dikurang 6 Maka pinjam 1 dari 4 Sehingga 4 nya menjadi 3 Dan 0 nya menjadi 10 10 dikurang 6 Sama dengan 4 Kemudian 3 dikurang 3 Sama dengan 0 Maka Disini hasilnya 4 Perhatikan ini Hasilnya berulang Jadi Jika hasilnya berulang Tidak akan pernah habis Sehingga cukup Sampai disini saja Hasilnya menjadi 52,33 Maka panjang Busur peki Adalah 52,33 cm Selanjutnya Kita masuk ke Contoh yang kedua Perhatikan disini Sudah ada gambar Lingkarannya Disini Panjang Jari-jarinya 14 cm Kemudian Sudutnya 90 derajat Kita akan Menghitung Panjang busur RS Untuk menghitung Panjang busur RS Sama seperti Contoh yang pertama Yaitu Besar sudut ROS Dibagi dengan 360 derajat Selanjutnya Dikalikan Dengan keliling lingkaran Menggunakan rumus 2 x P x R Kita masukkan Sesuai dengan rumusnya Sudut ROS Yaitu 90 derajat Kemudian Per 360 Dikalikan Dengan 2 Selanjutnya Dikalipi Kita perhatikan Terlebih dahulu Jari-jarinya Berapa Karena tadi P nya ada 2 22 x 7 Dan 3,14 Yang mana Yang kita pakai Jari-jarinya Di sini adalah 14 14 Ini merupakan Kelipatan 7 Sehingga Untuk P Yang kita pakai Yaitu 22 x 7 Selanjutnya Dikalikan dengan Jari-jarinya Yaitu 14 Kita hitung Ini bisa kita hilangkan Nolnya Sehingga Menjadi 9 x 36 9 x 36 Juga Masih bisa Disederhanakan Kita bagi Dengan angka Yang sama Yaitu Sama-sama Dibagi 9 Kita bagi 9 x 9 Sama dengan 1 Kemudian 36 x 9 Sama dengan 4 Sehingga 9 x 36 Disederhanakan Menjadi 1 x 4 Selanjutnya Kita hitung Ini bisa dibagi 14 x 7 Hasilnya Sama dengan 2 Kalikan 2 x 22 Sama dengan 44 Selanjutnya 44 x 2 Sama dengan 88 Nah sekarang Menjadi 1 x 4 Dikali 88 Kita kalikan 1 x 88 Sama dengan 88 Kemudian Bawahnya Per 4 Menjadi 88 x 4 Kita hitung Menggunakan Pembagian Susun ke bawah 8 x 4 Sama dengan 2 Kemudian Kalikan 2 x 4 Sama dengan 8 Kurangkan 8 x 8 Sama dengan 0 Di atas Masih ada 1 8 Maka Kita turunkan Bagi kembali 8 x 4 Sama dengan 2 Kalikan 2 x 4 Sama dengan 8 Kita kurangkan 8 x 8 Sama dengan 0 Maka Hasilnya Menjadi 22 Sehingga Panjang Busur RS Yaitu 22 cm Demikian Pembahasan Kita kali ini Yaitu Cara Menghitung Panjang Busur Lingkaran Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Terima kasih Dan Sampai Jumpa Nggak Sampai Sampai Sampai